Intro Berdepatan dengan hari kesaktian Pancasila tepat pada tanggal 1 Oktober 2021 TNI Angkatan Laut melalui lanal banjermasin memaknai kesaktian Pancasila dengan memberikan daya sakti kepada masyarakat terhadap ancaman COVID-19 dengan menggelar serbuan vaksin atau serfak tahap 2 di sekitar pos Angkatan Laut Kumai dan anak buah kapal yang berlapu di perairan Kumai Komandan Lanal Banjermasin, Kolonel Laut Herbi Yantoko melalui Lethal Laut Ryokusuma menyampaikan Masyarakat maritim di sekitar pos Angkatan Laut Kumai cukup antusias setelah mengikuti vaksinasi tahap 2 yang diselenggarakan oleh pos Angkatan Laut Kumai Hal ini tidak luput dari peran serta toko masyarakat setempat yang ada di Kecamatan Kumai Pos TNI Angkatan Laut Kumai memfasilitasi sebanyak 86 dosis vaksin Hal ini sudah barang tentu memerlukan peran masyarakat Tanpa kerjasama yang baik, kegiatan ini tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan Peserta yang divaksin tersebut pun menyesuaikan dosis yang ada Untuk tim nagas dari Puskes Mas Kumai sebanyak 4 orang dan 1 orang dari TNI Angkatan Laut Haji Mugeni Kadri Haji Mugeni Kadri Ini vaksinnya keberapa Pak? Kedua Harapannya ke siapannya Pak Ji? Harapannya ke siapan setelah vaksin Pak Ji? Harapannya semua enak-enak itu Sudah mau sehat Sehari-hari bekerja Pak Ji? Ya enggak keorna gitu Sehari-hari bekerja Pak Ji? Sekarangnya udah bekerja lagi Nggak si anak aja makan Usahanya apa ya Pak Ji rumah? Saya nyupir Usahanya udah kerja Tapi senang ya Pak Ji ada vaksin gratis dari apa? Memang saya makan ya Pertama kan harus Harus? Vaksin Vaksin Ikuti dari atas tanah kan Biar sehat lagi ya? Ya Biar sehat Kemudian berapa vaksinnya Pak Ji? 70 70 tahun ya? 60? 69 Kelahiran kemai juga Pak Ji? Kemai Khusus pelaksanaan vaksinasi untuk para lansia Di kecamatan Kumai Dilakukan dengan sistem jemput bola Warga lansia yang sangat rentan terhadap penularan COVID-19 pun terlihat sangat antusias bisa mendapatkan suntikan vaksin tahap 2 Diposal Kuma juga itu tanggal 31 Agustus Ini lanjutan dari vaksin yang pertama kita selenggarakan kemarin Jadi supaya tuntas dengan peserta yang sama Untuk jumlah yang tervaksin itu sekitar 86 dosis Untuk tenaga kesehatan dari lanal banjarmasin dibantu dengan puskesmaskumai Untuk tujuannya kami perintah dari atasan itu untuk ikut secara aktif Memutus tali penyebaran COVID-19 Caranya ya dengan menerapkan progres sosialisasi pada masyarakat Terus yang kedua penyelenggaran vaksin Yang ikut vaksin sendiri ini warga sekitar sini atau warga dari mana? Masyarakat maritim Ada yang dari nelayan Ada juga yang dari kapal-kapal yang kemarin Lego janggar di sini itu Kebetulan sekarang datang lagi ke sini Pas dengan waktunya ya kita vaksin Dari Pangkalan Bun, Rudy Pintoro melaporkan Terima kasih telah menonton!